Halo teman-teman Salam jumpa lagi Di channel panduan Latihan bahasa inggris atau didak Harapan saya Semoga teman-teman sehat Dan sejahtera untuk kita semua Pagi atau siang atau sore atau malam ini Kita ya Atau saya dan anda dan teman-teman Fokus Ya fokus belajar ngomong bahasa inggris Lalu bahasa kerennya learning to speak english Gimana sih belajar ngomong Supaya cepat berkembang Nah ini yang saya akan informasikan kepada teman-teman Terus Saya akan informasikan Khususnya pada pemula atau beginner Semua profesi ya Semua kalangan Nah tanpa dibatasi Pendidikan nih Saya harus mengatakan ini Gak ada nih harus pendidikan nih Gak Jadi Dewasa lulusan SD aja Bisa kalau mau belajar Apa namanya Konsisten ya Artinya konsisten disini Teratur dan berulang-ulang Saya hati cuma itu Jadi gak ada batas pendidikan Kalau saya tambahkan Gak ada batas pendidikan Tidak ada istilah Bakat atau tidak berbakat Itu menurut saya Karena keterampilan apapun Semua Setiap orang Pasti bisa Kalau dijalani dengan Kalau dilatih dengan secara teratur Dan berulang-ulang Ya Yang berikutnya juga Ini Saya tidak mengatakan Ini mentode terbaik Gak ada menurut saya Mentode terbaik Gak ada Ya oke lah ada Tapi kalau gak dilatih secara Teratur berulang-ulang Juga gak jalan Gak jalan Jadi yang ada tuh Bukan mentode terbaik Yang ada tuh Ini kuncinya ya teman-teman Berlatih secara teratur Dan berulang-ulang Mungkin masalahnya gini Yang dilatih berulang-ulang Itu apa? Nah itu kan yang dicari Ya insya Allah ini Saya akan informasikan ini Dan insya Allah ini Efektif Ya tepat sasaran Jadi Kan selama ini saya juga Kadang-kadang Heran juga nih Tadak petik atau bingung Yang dicari tuh Para pemula tuh Apa sih Peminat bahasa Inggris Itu sama Ya kan Metode terbaik Paling gak Metode terbaik Itu yang seperti apa Kan begitu Mungkin Ini mungkin nih Asumsi saya kan begini Mau tiga hari Empat hari Langsung bisa lancar gitu Gak ada teman-teman Gak ada itu Jadi belajar bahasa Apalagi bahasa orang lain nih Ya kan Harus bertahap Atau berproses Mungkin begini Saya buat analogi nih Teman-teman Kalau kita khusus memasak Bisa mungkin nih tuh Dua hari bisa Bisa bang hasilkan kan gitu Ya kan Logikanya kan begitu Kita khusus nih Kita gak pernah masak Gak pernah masuk Jangan masak Masuk ke dapur aja Gak pernah Kita khusus nih Tidak-tidak Dua jam selesai Udah bisa Hampir bisa Khususus Dua kali diulang lagi Dua kali Katakanlah bisa Khususus memasak Pulang ke rumah Praktek tuh Sorenya Oh berhasil Ya kan Karena kan udah praktek masak Masak kan langsung bisa praktek kan gitu Nah dari situ aja Masih bertahap gitu Nah besoknya Udah menghasilkan Bikin masakan yang seperti yang Hasil khusus tadi Wah enak Pasang pelang Jual nasi bungkus Menghasilkan Itu khusus memasak Teman-teman Bisa seperti itu Ya kan Kalau bahasa Inggris Gak bisa dong Harus bertahap Mungkin bahasa Inggris Disamakan dengan kita Ketika kita main Mau bermain catur Mungkin begitu kali Bertahap Sama lah Bisa berenang juga Naik sepeda juga Kan sama Harus bertahap dulu Gak ada ya Ucuk-ucuk bisa Ngalain temen Lu main catur Ditanya dulu Lu bisa main catur Bisa Lu tau langkahnya catur Gak tau tuh Gimana Sama itu Dengan bahasa Inggris Juga begitu Oke lah Saya salut dengan semangatnya ya Teman-teman Gak sampai kendor Sampai sekarang Ini yang pemula Terutama ya Jadi Apa Semangatnya luar biasa lah Untuk Sampai sekarang Gak akan Gak berkurang gitu Maka itu saya hadir nih Saya merasa Jangan jujur Saya merasa Tergerak atau terpanggil ya Untuk menginformasikan ini Ini menurut pengalaman saya sendiri Ternyata bahasa Inggris itu Kalau dari awal Harus ini yang dilatih Udah ya Kita masuk ke topiknya aja deh Langsung Jadi maaf Itu tadi Suatu prolog Atau Permulaan Nanti mungkin Sambil jalan Saya akan tambahkan lagi Jadi begini Saya belajar bahasa Inggris itu Yang pertama ya Komponen yang penting-penting dulu Komponen mendasar yang penting Makanya Tadi saya lupa ya Judulnya ini adalah Pragmatis dan efektif Itu yang disebut pragmatis Jadi Komponen yang mendasar dan penting Gak bisa dihindari Mungkin bahasa kerennya Kenisjayaan Sama kan dengan keterampilan lain Kenisjayaan kan kita harus tahu Langkah-langkah jatuh Begitu Jadi ada lima komponen baku Mendasar Nah ini disebut pragmatis ini dulu Gitu Ya Dan efektif Depan sasaran tuh pasti Insya Allah dari ke depan Ini cuma lima ini saya sebutkan ya Tensis Atau waktu Ya Asalnya tuh ada 16 Cuma dipakai cuma 4 Kemarin hari ini besok Kemarin hari ini ada 2 3 Kemarin besok 4 Kemudian senten Senten tuh ada 4 Cuma 1 Simple senten Ketiga ini Ini komponen penting nih Apa namanya Jenis kalimat verbal dan non-verbal Yang terakhir adalah Jenis pertanyaan Cuma itu teman-teman Mohon maaf Kalau saya bilang kata cuma ya Cuma lima Padahal klaster tuh puluhan Saya ambil contoh misalnya Bukan sampai 100 barangkali ya Ini klaster nih Bahasa Inggris kan ada klaster-klaster Klaster misalnya Pasif voice Direct-indirect Question tag Ya kan Tadi tuh udah lima kan klaster tuh Ada klausa Ada subjuntic Ya kan Ada elliptic Ada Apa namanya Pola dare Itu yang disebut klaster Itu kan adanya dulu Ketika masih di sekolah dulu Ya gak Dan wajar Kita target-ketika di sekolah lulus Dapet ijasa Tes bahasa Inggris Ya kan Ujian nasional Dan Wajar Tapi kan kita sering bilang Oh ribet grammar Dan seterusnya kan gitu Nah sekarang Fokus kita nih Bagaimana bisa ngomong Nah Pakai apa Pakai kalimat teman-teman Kalimat apa Kalimat standar SP SPO SPOK Ya kan Contohnya selama ini Dipraktekan gitu Mungkin yang dulu tuh Maaf nih Kalau saya bilang Saya bilang gini Hafalan kan dulu itu What is your name My name is Sleman Busa Where do you live I live in Padre Kelumba Street What is your hobby My hobby is Badminton Why do you want to study Inggris Itu apa tuh I want to study Inggris Inggris is very important Itu lengkap sekali SPO SPOK Pada orang What are you doing I'm doing nothing Kalimat itu benar semua Nah itu Yang saya Yang saya Yang saya maksudkan Semua tadi itu Kalimat standar SPOK Tapi gak nambah-nambah Saya harus tujuh Mengatakan Dari Usia saya kepala Satu sampai sekarang Mau tujuh Ini itu aja yang bisa Ya mohon maaf ya Teman-teman Ya kan Gak bertambah-nambah gitu Itu ya Jadi Saya fokuskan Pembelajar ini Khusus pemula Semua kalangan Bukan untuk Bukan Saya ingin Mem Apa ya Mespesifikasi Kata beginner Maksudnya Beginner atau pemula Jadi gak identik Dengan pelajaran yang dulu Ya pemula What is this This is a book Bukan itu Maksudnya pemula What are those Those are car What's that animal That animal Is cat Gak begitu Kita nih bagaimana Ngomong Yang ngomong itu tadi Seperti Nah seperti misalnya Ngomong kita dialog Misalnya What do you think If I say that Ten times ten Is Ninety nine No I don't think so I think Ten times ten Is One hundred Begitu Maksudnya langsung ngomong Ya cuman Nanti saya jelaskan dulu Do you agree If I say that Buffalo is more horrible Than dinosaur No I don't think so I think dinosaur Is more horrible Than buffalo Itu maksudnya Nanti dibilang Kok sulit Kok cepet Ya itu kan contoh Nanti dari awal Dari lima komponen baku Itu saya akan jelaskan Satu persatu Teman-teman Gitu Jadi bukan Yang gaya Anak-anak itu ya Jadi Tapi pembelajaran ini Memang Ya gak ada batas juga sih Saya yakin Anak lul Dewasa lulusan SD Juga bisa belajar ini Dewasa kan banyak nih Mohon maaf ya Jadi misalnya udah Umur 50 Cuma Bulu sekolah Cuma sama SD Misalnya bisa Kalau mau Ya apalagi Anak SD Yang masih aktif Ini kelas 6 Bisa Batasnya mungkin kelas 6 Kelas 6 Sampai S1 S2 Boleh juga Mohon maaf nih Ya kan S3 nih katanya Tapi kan bidangnya Bukan bahasa Inggris Kan boleh dong Saya bilang begitu Barangkali Ngomongnya kesulitan Nah ini Bisa dipelajari disini Gitu Ya pastinya Kalau saya belajar Bidang lain bahasa Inggris Ya saya harus Belajar Ini kan Kebetulan Saya fokusnya Ke bahasa Inggris Jadi untuk semua kalangan Gitu ya Oke saya akan masuk Ke topiknya nih Jadi apa yang dimaksud Pragmatis dan efektif Gini kan Tadi udah saya sebutkan ya Oh baru-baru Tensis 1 Sentence 1 Verbal Non-verbal Dan jenis pertanyaan Ini 5 komponen baku Mendasar yang gak bisa Dindari lagi Jadi harus Diakrapi dulu Dikenal dulu Dikenal Dikuasai Kemudian Difamiliarkan Itu cepat berkembang Nanti Kalau Mau maaf Ini fakta di lapangan Ya teman-teman Kalau selama ini kan Latihan bahasa Inggris Kan begini What Cake Delicious Yes How much 11,000 Where By Begitu kan Over there Masih berlending Over there Colno Toko Pelangganan gue Gitu Campur-campur Dan begitu Cenderungnya Gak mau sepotong-sepotong How long-how long Bukan how long How long Go there Misalnya 5 menit 5 menit Itu namanya Gak mau sepotong-sepotong Itu bisa aja Ngomong begitu Gak ada larangan Boleh teman-teman Silahkan ngomong begitu Bahkan juga nanti Kalau teman-teman Terbiasa Dengan kalimat Standar SP SPOK Udah terbiasa nih Ya katakanlah Saya nih contohnya Boleh ngomong sepotong-sepotong Where do you want to go Bapak Ayah I want to visit Oh nice city I think Boleh ngomong begitu Sepotong-sepotong Tapi bener Itu maksudnya Maka itu dimulai Dari kalimat yang bener dulu Sekalian juga nih Jadi Tagarnya ke depan Harus diganti Jangan lagi Yang penting berani Emang yang penting berani Penting Tapi harus Kolaborasi dengan Yang penting bener dulu Bener dulu Baru berani Nah baru itu jalan Selama ini kan Berani Mungkin berani lah Bisa ngomong Gak apa-apa juga Dan bahkan orang bulanya Juga gak pernah mencelah Oh your English is good Gak begitu ya Good your English Come on Speak once again Inggris Wah Oh tambah seneng Kita semangat Gak apa-apa juga Sah-sah aja Berbentuk Tapi kembali lagi Fakta di lapangan Lambat Lambat Maksud saya lambat Untuk berkembang gitu Ah biarin aja Berkembang sendiri juga Gak apa-masalah Ya gak apa-apa juga Saya kan Misi saya kan begini Saya ingin menginformasikan Bagaimana sih Belajar bahasa Inggris Supaya cepat berkembang Kan gitu Ada dua pilihan sebetulnya Sebenernya ada tiga nih Kalau kemarin kan dua Satu Ngomong langsung Ya kan Ya kan banyak tuh Ah gue mau Bosan gue Belajar grammar Gue mau ngomong langsung aja Ya Welcome Ya kan Nama salah Banyak juga Yang lancar juga Tanpa grammar Tapi kan dalam tata petik Ya lancar tapi Ya masih Belum Masih belum Standar kan gitu Yang kedua Welcome nih Ikuti ini Dengan panduan gitu Dengan pedoman disini Mengapa tidak Kalau teman-teman punya waktu Cuma dengerin aja kok Dengerin lagi Pahami Dengerin lagi Dengerin English dialogue Berulang-ulang Apa sih tujuannya dengerin Ya supaya ningkat Kosa katanya Peran sesenyum Nambah Kan nambah kan otomatis Kan disitu nanti Ada topik lain-lain Ya kan I want to I want to fix my laptop Why do you want to fix your laptop To other people Ya because the laptop is Big broken Misalnya Rusak berat gitu Big apa namanya Of you know One of the One of the Apa The component Inside of the Inside of the laptop Unfunctional Misalnya Saya ngomong juga begitu Menata dulu gitu Nah itulah bedanya Kalau kita udah ngerti Meskipun kita Bicara mendadak Juga bisa ngatur Pelan-pelan Gitu Where do you usually Fix your laptop Atau repair your laptop I usually fix my laptop In my friend He helped me to To fix that laptop Begitu Itu kalimat namanya Ya kan Kalimat yang standar Jadi Beda kan ya Dengan yang selama ini Why why Broken gitu Rusak berat Where do you repair Bisa itu Sepotong tuh Where do you repair Sebetulnya Ngerti aja Komunikati My friend Kan beda dengan tadi Where do you usually Fix Fix sama repair Itu sama Kan gitu Oke ya teman-teman Jadi Nah jadi tadi Komponen Apa Baku Ada Tenses Ada sentence Ada verbal Non-verbal Dan jenis Ini yang disebut Pragmatis Dan Dan efektif Maksudnya Tempat sasaran Saya lanjut lagi Tadi saya bilang Pragmatis Dan tempat sasaran Dan mendasar Ada juga Yang harus Diabaikan Nah tanda petik Disini Yang harus Di Apa Jangan jadi beban Maksudnya Saya gitu Apa sih Begini Ini fakta Di lapangan Jadi beban Jadi Kayak Belajar bahasa Inggris Waduh Kayak Segala-galanya Sebenarnya Mulai dari sekarang Belajar bahasa Inggris Biasa aja Betul Memang dia Bahasa asing Dan diperlukan Tapi jangan Kayak Wah kayak Ketemu Apa Dewa Malam Takutnya Berlebihan Merasa Berlebihan Gitu Gak gitu Belajar bahasa Itu Gampang Sebetulnya Mohon maaf Kalau saya bilang Gampang Gak ada Isilah Bapak Karena selama ini Kebanyakan Cenderung ya Teman-teman Menghindari Untuk mengenal Apa yang disebut Grammar itu tadi Padahal grammar Gak semuanya Dipelajari Dalam percakapan Gitu Oke ya Kembali Begini Ada yang harus Diabaikan Teman-teman Satu Jangan Menomorsatukan Pronunciation Pronunciation Nuh Ngapain Pronunciationnya Kayak gitu Malu-maluin Sampai kayak gitu Kalau udah ngecengin Saya cuma ngurus dada aja Kita lupa nih Kita nih Sedang akan Belajar bahasa orang lain Yang harus bertahap dong Gak bisa langsung Sempurna Kita mau niru nih Natura Sihab Yang Ngewancarai Salah satu anggota Codeplay itu Gak bisa dong Belum lagi Kita bedah tuh Kalimatnya Yang waktu wawancara Dalam situ ada apa Maksudnya dalam kalimat Apa namanya Dalam percakapan itu Disitu ada Present Ada Past Ada participle Ada jiren Bayangkan dong Ada klausa Enam klaster Di percakapan Natura Sihab Waktu Dengan Codeplay itu Kita mau kayak begitu Ya gak bisa dong Harus bertahap dulu Yang serhana dulu Kan gitu Yang SPO SPOK Dan itu semua Yang keluar kalimat Itu standar semua Cuma dia ada SP SPO SPOK Ada dalam bentuk jiren Ada bentuk Dan seterusnya Kalau kita mau kayak begitu Tanpa belajar Ya Ya mohon maaf nih Ya konyol dong Impossible Sama aja kan kita nih Wah gampang Berenang Gue nyemplung aja Balik Nanti bisa Balik Gak balik Malah kelelep Gak balik pulang Kan gitu Kita gak bisa berenang Nyemplung 5 meter Sama kan guru diri Begitu Pas ini juga begitu Maksudnya nih Analoginya begitulah Kira-kira Jadi kalau teman-teman Melancar seperti Najwa Atau Desi Anwar Banyak tuh yang jurnalist-jurnalist kan Wah itu bener semua kalimatnya Gak Gak ada yang salah itu Karena udah menurut aturan gitu Itu yang disebut aturan gitu Lihatannya sih ngomongin Casti sih kayak gini ya Kayak tadi tuh Do you agree if I said that Cynthia is more beautiful than Nedia No I think Nedia is more Itu kan cepet tuh Seolah gak pake gila-gila Padahal itu pake Itu namanya komparatif Kan gitu Nanti ngeles lagi Ngapain belajar gitu Ngomong aja Begitu Ya gak apa-apa juga Saya nangis Sudah prihatin Jadi kalau dibatuh Bahkan saya sering Apa ya Bingung sendiri gitu Kalau ditanya Gimana sih Bang kalau mau cepet belajar Bahasa ini Kamu harus begini 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 Jawabnya apa Bosan gue Gue mau langsung ngomong aja Ya ampun Terus yang dicari Yang diminta tuh apa Saya harus bilang gimana nih Mohon maaf ini Ya udah lo latihan aja Gak mau Mau gue mau bintang Langsung praktek Lalu latihan Gak mau gue mau langsung praktek Tuh bagaimana Caranya Ya oke lah Langsung praktek sekarang Gitu Gue mau ngomong apa ya Begitu akhirnya Ya gak bisa dong Kan kosakatanya gak ada Gitu Ya ini karena Udah ada suara azan nih Saya akhiri dulu ya Mohon maaf kurang lebihnya Nanti bisa kita lanjut lagi Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.